Yo, kembali lagi bersama gue Arvin Sulis Tio dan seperti biasa di segmen Starlist from the East gue akan menghadirkan sebuah cerita yang menurut gue menarik untuk kita bahas disini kali ini dan ya, di kesempatan kali ini gue tuh udah banyak banget ngelakuin riset dan banyak cerita yang gue dapatkan tapi tuh kayak gak seret gitu loh sampai akhirnya gue mendapatkan sebuah kasus ini dan wah, ini tuh kayaknya menarik kalau untuk kita bahas bersama-sama apalagi kalau kalian tertarik, sama-sama tertarik seperti gue dan mau ikut berdiskusi di kolom komentar nanti pasti ini akan menjadi suatu perbincangan yang menarik kasus kali ini tuh masih merupakan kasus misteri yang belum terpecahkan di antara netizen-netizen yang bodiman bahkan bukti yang dimiliki untuk kasus ini pun sangatlah minim so, apakah kalian tertarik dengan kasus misteri yang memiliki bukti yang minim ini? kalau kalian tertarik, yaudah tanpa basa-basi kita langsung mulai aja ke videonya cerita kali ini berasal dari Jepang tepatnya pada tahun 1994 di Sumida, Tokyo ada seorang perempuan bernama Mayumi Arashi berusia 27 tahun ia seorang ibu muda yang mempunyai seorang anak berusia 1 tahun pada saat kejadian, ia tinggal bersama kedua orang tuanya serta kakak perempuannya yang bernama Yoko dan pada tanggal 2 September 1994 sekitar jam 7 malam Mayumi ini mengatakan kepada orang di rumah bahwa ia akan pergi karena ia memiliki janji dengan teman sekelasnya namun setelah ia keluar dari rumah tersebut pada malam itu Mayumi Arashi pun tidak pernah balik lagi ke rumahnya dan keluarganya pun tidak tahu di mana Mayumi Arashi sampai saat ini Mayumi Arashi hilang bagai ditelan bumi cerita menghilangnya Mayumi Arashi ini tidak diperbincangkan secara luas pada tahun 1994 bahkan hanya ada orang di sekitar keluarga mereka saja yang mengetahui kasus menghilangnya Mayumi Arashi hingga pada tahun 2011 ada seorang investigator yang mendengar mengenai kasus menghilangnya Mayumi Arashi ini dan pada akhirnya mereka melakukan investigasi serta merekam dan menyiarkannya di suatu stasiun televisi besar di Jepang yang menarik perhatian semua orang yang mengetahui kasus ini adalah hal ini jika kalian memahami bahasa Jepang kalian akan segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang janggal dengan background dari foto ini di belakang orang tersebut terdapat sebuah kertas yang bertuliskan bahasa Jepang yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah jangan percaya apa yang dikatakan Yoko kenapa ada tulisan seperti itu di saat mereka menginterview orang tua dari Mayumi Arashi ini dan apa yang salah dengan Yoko pada saat itu berdasarkan beberapa sumber yang gue temuin saat melakukan riset diketahui bahwa sebelum mereka menginterview orang tua dari Mayumi mereka terlebih dahulu sudah melakukan interview terhadap Yoko di tempat yang berbeda jadi apakah ini semua sudah direncanakan supaya kita memperhatikan kertas yang ada di belakang orang tua Mayumi tersebut dan apa yang sebenarnya dikatakan oleh Yoko? pada saat melakukan interview Yoko bercerita bahwa pada malam di saat Mayumi keluar dari rumah Mayumi mengatakan bahwa ia akan keluar rumah untuk bertemu teman sekelasnya dan kebetulan teman yang mau ditemui oleh Mayumi ini juga dikenal oleh Yoko maka dari itu pada keesokan harinya setelah Mayumi tak kunjung pulang ke rumah Yoko pun segera menemui orang tersebut dan menanyakan perihal Mayumi yang tak kunjung pulang namun pada saat dikonfirmasi ternyata Mayumi ini tidak pernah menemui teman sekelasnya itu pada malam tanggal 2 September lebih lanjut Yoko juga mengatakan bahwa ia menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh Mayumi sebelum ia meninggalkan rumah suratnya berisi permintaan maaf Mayumi kepada suaminya karena telah berselingkuh dengan orang yang disebut dengan inisial A ya cuma A aja dan Mayumi juga mengatakan bahwa ia telah dikhianati A selain itu juga terdapat nomor telepon dari si A di bawah surat tersebut segera setelah Yoko membaca surat dari Mayumi tersebut Yoko pun segera menelpon nomor yang ada di bawah surat tersebut dan akhirnya diangkat oleh si A A mengatakan bahwa ya, ia bertemu dengan Mayumi sesaat sebelum ia hilang lebih lanjut A juga mengatakan bahwa jika Mayumi ditemukan meninggal maka orang yang melakukan tindak kriminal tersebut haruslah dipenjarakan apakah ini merupakan confession atau pengakuan dari si A? apakah kalian sudah mulai percaya dengan cerita Yoko ini? namun ada satu kejanggalan yaitu tidak ada yang dapat membuktikan bahwa surat tersebut nyata atau pernah ditulis oleh Mayumi karena menurut pengakuan dari Yoko ia segera menyobek surat tersebut karena marah terhadap si A ini jadi tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa surat ini pernah ada dan bahkan telepon yang dilakukan oleh Yoko pun juga tidak ada yang bisa membuktikan karena A ini hanya sebatas A tidak ada yang tahu A ini siapa selain Yoko karena mencurigai bahwa A merupakan dalang dari menghilangnya Mayumi Yoko pun menyewa seorang private investigator selama 6 bulan untuk menyelidiki serta mengikuti A tapi kembali ini semua berdasarkan pengakuan Yoko jadi tidak ada yang bisa dibuktikan kebenarannya setelah melakukan investigasi Yoko mendapatkan informasi bahwa A pernah ditemukan masuk ke sebuah hutan dengan membawa 2 buah minuman di tangannya mungkin ini bukan hal yang aneh tapi kalau ini dilakukan malam hari apakah kalian tidak curiga bahwa A mempunyai intensi tertentu dan mungkin saja minuman ini bisa diberikan kepada Mayumi apakah kalian percaya dengan logika seperti ini? sayangnya private investigator ini tidak dapat melanjutkan investigasinya serta melanjutkan perjalanannya untuk mengikuti si A karena Yoko tidak memperpanjang masa investigasinya so kita cuma tahu dari cerita Yoko bahwa private investigator ini cuma berhasil mendapatkan fakta bahwa si A membawa minuman ke dalam hutan pada malam hari dan ya that's all yang kita ketahui dari cerita Mayumi Arashi banyak perbincangan mengenai minimnya kasus ini sehingga pada teori pertama mengatakan bahwa bagaimana jika semua cerita ini merupakan sebuah hoax belakang ya tidak ada bukti video interview yang dapat ditemukan di internet selain dua buah screenshot ini maka dari itu mungkin saja bahwa semua ini hanyalah cerita karangan belaka seperti yang ada di creepypasta dan screenshotannya pun mungkin hanya editan saja buat kalian yang gak suka dengan teori ini karena waduh udah seru-seru kok ternyata bohongan kalian bisa tenang karena sudah ada fakta-fakta yang membantah teori ini mereka mengatakan bahwa stasiun televisi yang menyiarkan kasus ini itu memang benar ada di Jepang dan sudah dikonfirmasi dan yang menyiarkannya pun merupakan stasiun TV besar di Jepang dalam segmen acara yang bernama Super J Channel Super J Channel ini merupakan sebuah acara khusus berita serta investigasi yang sangatlah kredibel selain itu, walaupun tidak ada video interview dari kasus Mayumi Arashi ini yang diupload ke internet namun setidaknya ada sebuah blog dalam bahasa Jepang yang dapat mendeskripsikan cerita pada kasus Mayumi Arashi ini secara detail hal lain juga yang membuktikan bahwa kasus ini asli ialah adanya nama Mayumi Arashi dalam list pencarian orang di Jepang teori pertama yang berfokus pada hilangnya Mayumi Arashi ini mengatakan bahwa mungkin Mayumi Arashi ini merupakan salah satu dari The Evaporating People The Evaporating People ini merupakan suatu kejadian di mana seseorang lari atau menghilangkan kehidupan sebelumnya dan memulai kehidupan baru hal ini mungkin terjadi karena mereka terlilih hutang mencemarkan nama baik keluarga atau masalah lain yang memalukan seperti perceraian dan perselingkuhan jadi dalam masyarakat Jepang diketahui bahwa hal ini sangatlah umum terjadi selain karena perpindahan informasi melalui internet yang belum semasif seperti saat ini masyarakat disana juga berfikir jika menghilang merupakan pilihan yang lebih baik daripada membiarkan orang di sekitarnya mengetahui serta membicarakan mengenai aib yang dimiliki oleh dirinya jadi mereka akan pergi keluar dari rumah dan gak akan kembali lagi teori The Evaporating People ini juga dapat dihubungkan dengan tulisan jangan percaya dengan yang dikatakan oleh Yoko mungkin bagi orang tua Mayumi lebih baik mengatakan bahwa anaknya hilang daripada mengatakan bahwa anaknya lari karena skandal perselingkuhan karena mengatakan anaknya hilang jelas lebih tidak mencemarkan nama baik keluarga maka dari itu tulisan ini ditempel agar mereka yang mengetahui kasus menghilangnya Mayumi Arashi ini tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Yoko di televisi nasional dalam acara Super J Channel ini yaitu mengenai kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Mayumi Arashi dan mereka tetap berharap bahwa kita tetap mempercayai bahwa Mayumi Arashi merupakan salah satu dari The Evaporating People yang tidak diketahui alasannya ada beberapa orang yang mempercayai bahwa kasus menghilangnya Mayumi Arashi ini dalangnya tidak lain dan tidak bukan adalah kakaknya sendiri ya Yoko diduga Yoko ini cemburu dengan adiknya dan ingin juga mendapatkan perhatian seperti adiknya Mayumi Arashi maka dari itu Yoko pun membunuh adiknya dan membuat skenario dengan tokoh utamanya adalah dirinya sendiri apakah hal ini diketahui oleh kedua orang tuanya? jawabannya iya namun mereka tidak dapat melaporkan hal ini ke kepolisian karena jika mereka melaporkan hal ini ke kepolisian kemungkinan besar mereka juga akan kehilangan satu-satunya anak yang tersisa yaitu Yoko kenapa mereka bisa kehilangan anak ini? karena kemungkinan besar jika kasus ini disidangkan atau diperkarakan maka Yoko akan dihukum dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup karena telah membunuh saudaranya sendiri so mereka ingin memberitahukan kepada kita secara tidak langsung mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan cara menempelkan kertas yang bertuliskan jangan percaya dengan yang dikatakan oleh Yoko is that make sense? ada lagi teori yang mengatakan bahwa mungkin saja Yoko ini mengalami sebuah gangguan mental dimana ia tidak dapat membedakan mana yang realita dan mana yang bukan maka dari itu dalam interviewnya mungkin saja Yoko mengatakan semua halnya itu tidak berdasarkan realita yang ada namun ini tidak berarti bahwa Yoko mengkarang semua ceritanya itu secara sengaja karena kembali lagi ia tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan kedua orang tuanya mengetahui mengenai gangguan mental yang dimiliki oleh anaknya tersebut namun mereka tidak dapat mengatakannya secara langsung kepada anaknya karena takut melukai perasaan dari Yoko ini maka dari itu bagaimana caranya agar mereka dapat memberitahukan para penonton dari acara Super J Channel ini supaya tidak ikut dalam cerita yang dikarang oleh Yoko ya tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan cara menempelkan sebuah kertas di belakang dengan tulisan jangan percaya dengan yang dikatakan oleh Yoko kita sampai di teori terakhir mengenai kasus hilangnya Mayumi Arashi dua tahun setelah tayangan tersebut disiarkan di Super J Channel tepatnya pada tahun 2013 dikabarkan bahwa Yoko juga menghilang setidaknya dari mereka yang menyelidiki postingan di media sosial serta beberapa blog di Jepang dikatakan bahwa Yoko menghilang apakah ini nyata? jika ini nyata kita tidak dapat memungkiri bahwa tersangka terkuat dalam kasus menghilangnya kedua bersaudara ini adalah kedua orang tuanya pada tahun 2015 situs yang mencantumkan profil Mayumi Arashi sebagai orang hilang dalam pencarian tidak dapat lagi ditemukan karena digantikan dengan sebuah tulisan thank you for your cooperation biasanya dalam situs daftar pencarian jika orang tersebut sudah ditemukan profilnya akan tetap ada di situs tersebut namun statusnya saja yang diganti yaitu sudah ditemukan jadi kenapa ini diganti dengan sebuah tulisan terima kasih atas kerjasamanya terima kasih sudah menonton tekan subscribe untuk mendukung channel ini terima kasih atas kerjasamanya 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 Terima kasih.